Halo guys, selamat datang kembali bersama saya, Mesin Gamers Hari ini gue akan unboxing Razer Saren Ya, kita akan unboxing sekarang Jadi pertama-tama gue akan menjelaskan dulu Razer Saren ini adalah mic recording Untuk para profesional Kalau kita lihat disini Desain for professional musicians, youtubers, and streamers Bentuknya seperti ini Dengan logo disini Kalau kita lihat juga di boxnya Ini terlihat disini Di bagian pinggir Professional Studio Grid Recording Dengan 4 multiple application Yang kita lihat patternnya bisa diganti-ganti Ada cardioid, stereo, omnidirectional, atau bidirectional Nanti gue akan menjelaskan semua kegunaan masing-masing Dan ke bagian belakang Mic-nya ini Nanti akan ada tombol volume Di nomor 1 ini microphone-nya ada disini Yaitu USB microphone-nya Terus yang kedua Terus ada OLED display-nya Untuk headphone-nya Jadi nanti bisa kelihatan Apa namanya kita mau pakai pattern yang mana Dan volume recording dan volume mic-nya Terus yang ketiga juga ada foot control-nya Yaitu di bagian pattern yang sini Dan kalau misalnya lihat dari bawahnya itu Ada built-in untuk shock mount dan pop filter Dan pop filter-nya Nah terus Jadi tapi kalau misalnya kita lihat disini Yang di pinggirnya ini Ada tulisan optional recording accessories Jadi ini nggak include Dalam paket penjualan di arranger ini Shock mount dan pop filter-nya Kita langsung lanjut aja ke dalamnya guys Oke kita buka Oke guys Jadi kita akan langsung unboxing aja Dari sini ya Ini masih di Apa namanya Masih di plastikin Masih di Saplesnya ya Kita buka Ininya Pelan-pelan Kalau kalian lihat Disini ada feltro-nya Jadi bisa kelihatan ya Feltro-nya di bagian sini Dan bagian sini Dan bagian sini Kita buka Nah Jadi disini tulisannya Welcome to the cult of Razer Jadi kita sudah Masuki The next level of gaming Cerai gitu ya kan Asik Nah kalau kita lihat Dalam sini Paket penjualannya Terdapat Disini ada Razer Sharon Ininya Manual book-nya Dan Nah nih Congratulation there is no turning back Jadi kayak Sambutan dari CEO-nya Dan seperti biasa Dari paket penjualannya Razer Pasti ada Stickernya Dan dalam sini kita dapat Kabel build ininya Buat Sambungannya Untuk menyambungkan dari Reser Sharon ke komputer Jadi jack Micro USB Dan jack USB Ini Nah terus langsung lanjut aja Ke bagian dalam Nah ini nih Bukanya dari atas sini nih Kalau kalian lihat Dari sini Ini ada Colokan Colokan apa Masuk dari sini Kita akan buka Ya Nah ini nih Ini dia nih Yang kita tunggu-tunggu Razer Sharon Oke Kita bisa lihat Bentuknya Jadi nanti Sininya Kalau ditekan tombol Yang bawah sini Tuh Akan nyala Ininya nih Sininya Jadi kita bisa setting Nyalakan apa enggak Kalau misalnya Sini kayaknya Gak bisa 360 derajat Mentok di sini Jadi hanya Di sini saja Jadi kalau nanti Mau pakai Arm stand Ini akan dibuka dulu Cuma ini bisa dibuka Ininya Ini bisa dibuka Nanti Jadi enggak pakai Stand yang ini Jadi tinggal Ininya aja Jadi seperti yang gue jelaskan Jadi Di sini ada Tombol patternnya Tombol patternnya Untuk pattern-pattern tadi Bidirectional Atau apa Yang lainnya Tadi ada 4 Di sini ada Volume gainnya Untuk ngedengerin Volume Atau monitoring Suara Lu yang keluar Dari sini Nanti Ini ada di bawah sini Nanti jack Untuk monitoring Headphone Di sini Terus di sini Ada volume Buat microphone Terus Kalau misalnya ini Tombol microphone Ini Kalau di Pencet Nanti akan menjadi Warna merah Mute Untuk mute Jadi kalau misalnya Dipcet lagi Ntar warna hijau Itu enggak Untuk unmute Ini Kalau kita lihat Di sini Apa namanya Ada tulisan Razer siren Yang di bawah sini Untuk shock mountnya Nanti Nah ini untuk Micro USB Ini untuk Headphone monitoringnya Ini untuk Penghidupin OLED Oke guys Gue akan coba Tes Panamai Perbedaan Dari pattern Pattern tersebut Oke guys Jadi kalau Kita lihat Di belakang Di sini Nah ini Gue bilang tadi Bisa Berganti warna Dari warna Ijo Kalau Untuk ready Untuk mute Jadi warna merah Terus di belakang Sini Ada Lambang Apa namanya Razernya Yang bisa dihidupin Yang lain Yang bisa dihidupin Yang Agak Awati Jalan Oke 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 Dipinir dari Bawah sini Guys Dan kita lihat Dari bawah sini Oke guys, jadi gue akan mengelaskan pertama-tama dari pattern yang paling kiri yaitu adalah bidirectional Ini untuk merekam dari sisi ke sisi, depan ke belakang Jadi dari sini, dari sisi depan, dan dari sisi belakang Akan kedengeran bedanya dari sini Nah, terus kita akan lanjut ke, ini adalah cardioid Cardioid itu akan merekam dari sisi depan saja Jadi dia akan ngeblok sound yang di belakang sini Dia akan masuk yang dari depan saja Terus yang ketiga, itu ada omnidirectional Ini untuk, biasanya untuk multiple surround source-nya Jadi kalau misalnya kalian untuk lebih dari dua orang atau tiga orang Atau lebih dari itu Itu pakaiannya omnidirectional Karena dia akan merekam dari depan, dari samping, dan dari belakang Samping dari atas juga Terus yang keempat Itu ada stereo Stereo itu untuk instrumen juga bisa Vokal juga bisa Oke guys, kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like, share, and subscribe Bye